Halo sahabat Cakrawala, banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik dari kisah para sahabat Nabi yang kali ini dapat menambah pengetahuan kita. Selain dari sisi agama, masih ada aspek lainnya yang erat dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kisah sukses Urwah bin Abi jadi Al-Bariki atau dikenal dengan Urwah Al-Bariki, menjadi pengusaha kaya karena pandai berniaga, kepiawayannya dalam berniaga tidak mengandalkan kemampuan berpikir saja, tetapi menajamkan kemampuan komunikasinya. Sehingga, bukan perkara sulit jika Urwah Al-Bariki harus bernegosiasi atau menjalin relasi. Bagi Urwah Al-Bariki, kemampuan komunikasi bagian dari kunci sukses berniaga karena menjadi jembatan untuk menghubungkan satu sama lain. Berikut ini beberapa pelajaran berharga yang bisa dipetik sebagai bekal untuk menjadi pengusaha sukses seperti Urwah Al-Bariki. Yuk simak kisahnya. Pertama, pandai meyakinkan orang lain, memiliki keunggulan dari aspek komunikasinya membuat Urwah Al-Bariki semakin menajamkan kemampuannya. Beliau pun terbilang pandai untuk meyakinkan orang lain, kemampuan ini tentunya diperlukan dalam proses miaga, Sehingga, sebagaimana kita harus meyakinkan calon konsumen untuk membeli produk yang kita tawarkan. Dengan penjelasan yang jujur, Urwah Al-Bariki selalu menerangkan spesifikasi dan keunggulan produk-produk yang ditawarkan. Termasuk manfaat dari produk itu. Ia tidak pernah berbohong mengenai kualitas barang yang dijual dan sesuai syariat Islam, Urwah Al-Bariki selalu menjual barang yang berkualitas dan tidak merugikan pelanggan. Sehingga, hal ini yang membuat para calon pembeli semakin tertarik membeli produk yang ditawarkan Urwah Al-Bariki. Urwah Al-Bariki tidak sembarangan dalam bernegosiasi, beliau cukup percaya diri untuk menawar harga kambing tersebut karena pengetahuan yang dimiliki yakni soal harga kambing di pasaran dan kualitasnya, sehingga, pedagang pun tidak akan rugi karena masih dapat tuntungan cukup besar dari harga kambing yang disepakati. Setelah berhasil membeli dua ekor kambing seharga satu dinar, saat perjalanan pulang ada seseorang yang menghampiri Urwah Al-Bariki dan berniat membeli salah satu kambing tersebut. Selain daripada itu, karena kemampuan komunikasi yang baik, Urwah Al-Bariki berhasil meyakinkan orang tersebut dan menjual salah satu kambing yang dibawanya seharga satu dinar. Setelah itu, Urwah Al-Bariki pun datang menemui Rasulullah S.A.W. dan menyerahkan satu ekor kambing dan satu dinar itu sambil berkata, Ya Rasulullah, ini kambingmu dan ini uangmu. Rasulullah pun merasa heran dan bertanya bagaimana kamu bisa melakukan semua ini. Lalu, Urwah Al-Bariki menceritakan kisahnya tersebut dan Rasulullah S.A.W. mendoakan Urwah Al-Bariki dengan mengucapkan Mendapat doa dari Nabi Muhammad S.A.W. menjadi salah satu keutamaan bagi Urwah Al-Bariki dalam kelancaran bisnisnya, selain pandai meyakinkan orang lain. Pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini yaitu sifat amanahnya karena Urwah Al-Bariki tetap memberikan satu ekor kambing dan uang satu dinar sebagai hasil penjualan kambing lainnya kepada Rasulullah S.A.W. Selain sukses bernegosiasi, Urwah Al-Bariki juga pandai membangun relasi sehingga kenalannya cukup banyak, ingatan ini penting karena menunjang terciptanya hubungan baik dengan orang lain. Ketika ingatan kuat, maka akan menyimpan banyak informasi terkait berbagai macam pengetahuan, profil orang lain, dan apa yang dikatakannya. Sehingga, akan selalu ada topik-topik perbincangan yang membuat hubungan satu sama lain menjadi lebih baik. Ketiga, pahami sisi menarik produk, Urwah Al-Bariki sangat memahami betul produk yang dijualnya, sehingga beliau mampu menjual apapun yang ada dalam genggamannya. Mulai dari pertanian sampai hewan ternak, apapun yang dijualnya selalu laris di pasaran oleh para pembeli. Hal ini tidak terlepas dari kehebatannya memahami setiap produk yang ia jual. Dengan penjelasan yang jujur, Urwah Al-Bariki selalu menerangkan spesifikasi dan keunggulan produk-produk yang ditawarkan, termasuk manfaat dari produk itu. Ia tidak pernah berbohong mengenai kualitas barang yang dijual dan sesuai syariat Islam, Urwah Al-Bariki selalu menjual barang yang berkualitas dan tidak merugikan pelanggan. Sehingga, hal ini yang membuat para calon pembeli semakin tertarik membeli produk yang ditawarkan Urwah Al-Bariki. Tak tanggung-tanggung, Urwah Al-Bariki mendapatkan keuntungan yang banyak di setiap transaksi sehingga beliau menjadi penduduk kufah yang paling kaya saat waktu, gimana sahabat Cakrawala, sangat inspiratifkan kisah Urwah Al-Bariki. Tentunya banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik terutama jika saat ini kamu sedang menjalankan sebuah bisnis. Cukup sekian, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share untuk mendapatkan informasi lainnya.